Pada tahun 1873, Jelang serangan Belanda ke Aceh yang menimbulkan perang panjang lebih dari 30 tahun yang dikenal dengan Perang Sabi atau Perang Aceh versus Belanda 1873-1906. Duta Aceh yang terakhir dikirim ke Istanbul adalah Habib Abdurrahman Az-Zahir sebagai meneluh pada pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Sang Duta membawa surat dari Sultan Mahmud kepada Sultan Abdul Aziz yang isinya menyebut hubungan lama antara bantar Aceh dan Istanbul yang pernah dibina oleh pendahulunya. Sultan Aceh juga menegaskan bahwa rakyat Aceh mendapat perlindungan Turki sejak zaman Sultan Selim. Hingga kakeknya Alauddin Mansursyah diberi firman dan medali majidi oleh Khalifah Abdul Majid dan Aceh hanya menguakui Turki sebagai Khalifah penguasa tertinggi. Sebagai subjek Khalifah Turki Usmani, Aceh diizinkan memakai bendara Turki di kapal-kapal dan menerima aturan Turki sebagai hukum yang berlaku di Aceh. Dalam suratnya, Sultan menegaskan bahwa Habib Abdurrahman diutuskan ke Istanbul untuk menyampaikan permintaan dan telah diberi kuasa penuh. Sultan Aceh mengatakan dirinya siap untuk menjalankan segala instruksi Khalifah. Habib Abdurrahman Az-Zahir pertama datang ke Mekah dan menetap di Hijaz selama dua bulan, Februari 1873. Beliau bertemu dengan Pasha Turki di Hijaz dan mendiskusikan masalah perlindungan Aceh dari Turki, termasuk upaya pengiriman sebuah kapal yang dipimpin oleh seorang pejabat bersama pasukan Turki. Zainal Abidin Efendi adalah orang yang ditunjuk sebagai pimpinan rombongan, tetapi karena beliau meninggal secara tiba-tiba, mereka mengusulkan seseorang dari Mekah atau Istanbul. Oleh karena Khalifah seorang pemimpin seluruh umat Islam, beliau tidak menolak permintaan perlindungan dan bantuan militer. Pengiriman dan bantuan itu memerlukan keputusan dari Khalifah sendiri. Dengan dukungan yang menjanjikan itu, Habib Abdurrahman berangkat ke Istanbul pada tanggal 27 April 1873. Beliau tinggal di Ospek Takei, sebuah guest house untuk jamaah haji dari Bukhara dan kota-kota lain di Asia Tengah. Selama beberapa hari di Istanbul, beliau bertemu dengan Duta Besar Emirat Khasgas di Turkistan Timur pada tanggal 14 Mai. Kemudian beliau pindah ke guest house ke Kaisaran dan tinggal di sana hingga meninggalkan Istanbul. Dengan bantuan Syamsi Effendi, direktur guest house itu, beliau berhasil menemui beberapa pejabat tinggi untuk menarik perhatian mereka tentang isu Aceh. Pada tanggal 15 Mai, beliau diterima oleh Sad Razam Mahmud Rusdi Pasha dan menyerahkan surat dari Sultan Mahmud Shah. Surat kabar Turki juga memberi perhatian besar pada delegasi Aceh itu menulis tujuan kedatangan mereka serta kejahatan dan ketidakadilan kolonial Belanda di Indonesia. Mayoritas koran Turki mendukung kasus Aceh mendorong bantuan diplomasi dan militer. Al-Jawaib, jurnal Arab dengan basis pan-Islamisme mengikuti terus kegiatan Habib Abdurrahman dari dekat. Sedangkan koran Turki lainnya, Basyuret menulis tajuk utamanya dalam beberapa terbitan tentang Aceh dan hubungan masa lalu Aceh-Turki dan mengharapkan kapal perang Turki segera dikirim ke Aceh. Koran pemerintah berbahasa Perancis La Turquie meminta khalifah mengambil langkah untuk melindungi hak negara Islam Aceh. Pada tanggal 9 Juli 1873, koran Basyuret menulis bahwa pemerintahan khalifah telah memutuskan untuk mengirim 8 kapal perang tempur dan salah satunya akan ditempatkan di pangkalan Aceh secara permanen. Namun, para perwakilan Eropa di Aceh memprotes keputusan tersebut. Mereka memaksa pemerintah untuk mengeluarkan pernyataan resmi bahwa itu berita hoak dan melarang Basyuret terbit selama 5 hari karena berita hoak dan provokatif tersebut. Berita Basyuret sampai ke Penang melalui agen kantor berita Reuters dan segera sampai ke Aceh. Pengaruh berita ini membuat heboh Aceh dan sekitarnya mendorong rakyat bersemangat untuk menentang Belanda. Kehadiran delegasi Habib Abdurrahman membuat dubes Belanda dan perwakilan Eropa khawatir. Belanda mengutuskan Antoye Sikas Saru untuk menguntip Habib Abdurrahman dan melapor kegiatan-kegiatan Habib selama di Turki. Belanda juga mencari dukungan dari beberapa kekuatan Eropa untuk tidak mendukung Aceh. Hasilnya, Perancis, Rusia, Jerman, Austria, Italia, dan Inggris meminta kepada Menteri Luar Negeri Turki, Saved Bey, untuk tidak mengintervensi perang Aceh Belanda. Duta Besar Perancis, Defok, menegaskan arbitrasi Turki tidak akan berhasil karena ditolak oleh Belanda. Dubez Rusia, Jenderal Ignatif pun menolak keterlibatan Turki dan mengajak Eropa agar hati-hati dengan pan-Islamisme. Setelah pernyataan mengenai Aceh ditutup dengan dukungan ke arah Belanda, Dubez Belanda, Al Defer, berkata, kami berhutang budi untuk hal ini kepada Jenderal Ignatif. Utusan Aceh diterima dengan hangat dan Sultan Turki mengutarakan rasa simpati atas proposal pelindungan kepada Aceh. Ketinggi pemerintah halifah menambil jalan tengah. Dalam beberapa bulan, Aceh menjadi pernaian penting dan tak terselesaikan di Istanbul. Kasus Aceh didukung oleh petinggi reformis. Menteri Keadilan, Midhat Pasha, mengkritik Barat dan meyakinkan Sultan harus berbuat sesuatu, setidaknya menawarkan arbitrasi kepada Belanda yang akan mendorong upaya diplomatis kepada rakyat Aceh. Menteri Keadilan, Midhat Pasha juga menyarankan pemberian bintang majiri utama kepada Sultan Aceh dan bintang media untuk Habib Abdurrahman. Menurut Shafet Fasha menaguhkan pandangan Barat, terutama Inggris. Pada tanggal 5 Mai 1873, Shafet Fasha meminta Dubez di London, Mausaurus Fasha untuk memperdayakan sikap resmi Inggris dalam masalah Aceh. Jawaban Inggris adalah meminta agar Turki tidak melakukan intervensi karena ini bukan perang agama. Atas tekanan Barat, Shafet Fasha memberi garansi kepada Belanda pada tanggal 15 Mai 1873 bahwa Turki tidak akan menajukan arbitrasi dalam perang Aceh. Habib Abdurrahman bertemu dengan melu Turki yang baru ditunjuk Rashid Fasha. Beliau belum mendapat dukungan positif. Rashid Fasha menenggarakan awal Juni bahwa Aceh terlalu jauh dari Turki dan mengambil tindakan. Perwakilan Barat menggerak dengan kehadiran keputusan Aceh dan berharap Turki segera mengusirnya. Habib Abdurrahman kembali mengingatkan bahwa Turki Aceh telah diterima sebagai fasal Turki dalam firman yang diberikan kepada Sultan Mansursyah pada tahun 1851 untuk membaruinya perlindungan sejak zaman Sultan Selim di mana bendera Turki telah berkibar di perairan Aceh. Atas desakan Habib Abdurrahman, kepala arsib kerajaan akhirnya menemukan dua firman yang dimaksud itu. Salah satunya surat Sultan Salim II kepada Raja Aceh Alaidin Riyad Shah Al-Khahar yang satu lagi surat Abdul Majid kepada Sultan Mansursyah tahun 1881. Menurut kedua surat tersebut, Sultan Aceh telah menerima kekuasaan Turki dan Sultan Mansursyah dianugerahi bintang Majidi Khalifah Osmaniyah. Penemuan dua surat tersebut membuat media Turki gempar dan ide pan-Islamisme berkembang untuk mendukung permintaan Aceh. Dokumen ini dibawa ke Kabinet pada tanggal 13 Juni. Namun tidak cukup meyakinkan pejabat Turki mereka beranggapan surat tersebut murni untuk membangun hubungan rejelius, bukan politik. Menurut Turki yang baru, Rashid Fadja menyarankan sebuah protes disampaikan kepada Belanda dan penghargaan Khalifah diberikan untuk Aceh. Akan tetapi, yang lain berpikir Aceh terlalu jauh dari Turki untuk bisa mengirim bantuan. Akhirnya, kepada utusan Aceh dijelaskan bahwa firman tersebut mengacu pada urusan agama, bukan politik. Dan tidak bisa diartikan sebagai jaminan perlindungan kepada Aceh. Artinya, Turki tidak mau ikut campur dalam urusan Aceh dengan Belanda. Tentu saja hasil ini membuat dubes Aceh Habib Abdul Rahman Az-Zahir kecewa. Lantas beliau mengirim surat ke kantor Sad Razam pada Juli 1873 melaporkan bahwa berdasarkan telegram yang beliau terima, Belanda telah mengepung Aceh dari laut. Tapi rakyat Aceh terus melawan dan kembali mengulang pernyataan bahwa kedua negara memiliki ikatan historis. Masa lalu, beliau mengeluh atas sikap Turki mengenai Aceh dan mendesak khalifah agar mengeluarkan firman sekaligus memberi penghargaan kepada Raja Aceh. Suasana semakin panas pada Juli 1873, Dubes Rusia Ignatif mengetahui ada dokumen baru dari Aceh yang baru sampai ke Istanbul. Dokumen ini diperlihatkan kepada Dubes Rusia di kantor Rashid Fasha di Kan Liga. Dokumen ini ditandatangani oleh Sultan Aceh dan dokumen lain yang ditandatangi dan dicap oleh lima raja dan dua ulu petinggi Aceh. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa Aceh menyerahkan kekuasaan kepada Sultan Turki dan meminta Turki menunjukkan gubernur untuk mengatur Aceh. Setelah melihat dokumen tersebut, Sultan Turki atas desakan Misad Fasha memerintahkan menulis surat resmi kepada pemerintah Belanda. Tekanan dari Barat memastikan bahwa surat tersebut hanya proposal kosong dengan halus tentang mediasi antara Aceh dan Belanda. Sebuah surat dibuat untuk menawarkan mediasi bagi keuntungan Belanda dan menorong sisi kemanusiaan untuk menjaga perdamaian dan harga diri Khalifah di mata Aceh. dikatakan sejarah Aceh-Turki disingkirkan dan peringatan dengan hormat diberikan kepada Belanda untuk tidak melanjutkan aksi militernya di Aceh. Proposor arbitrasi ini tidak mengubah keadaan Belanda menolak intervensi dalam urusan Aceh dengan menegaskan bahwa Aceh bukan hanya mencari perlindungan dan Turki tapi juga dari negara lain. Belanda menegaskan bahwa Belanda memberi kebebasan dalam beragama bagi masyarakat Aceh dan bahwa perang di Aceh bukan perang agama. Sebaiknya Belanda menyalahkan Aceh karena mengingkari persetujuan Belanda Aceh tahun 1857. Jawaban ini menentukan nasib utusan Aceh di Istanbul pada tanggal 17 Desember 1873 kerajaan Turki menganugerahi penghargaan kelas 2 kepada Habib Abdurrahman dan surat dari serazam kepada Sultan Aceh menjelaskan usaha Turki membantu Aceh. Surat ini mengungkatkan penghargaan atas surat Sultan Aceh dan atas kesetiaan kepada Khalifah dan permintaan peninjauan ulang hubungan Aceh-Turki Kedatangan utusan Aceh membawa kebahagiaan kepada Khalifah Keputusan pada tanggal 3 Maret 1873 dijelaskan bahwa Abdurrahman Az-Zahir meninggalkan Istanbul pada tanggal 18 Desember menuju Makkah Al-Mukarramah bersama rekannya Abbas Effendi seorang pedagang lada dari Aceh dan tiga pembantunya bernama Faradi Abdullah dan Yafer setelah kembali ke Aceh Abdurrahman terus berjuang melawan Belanda bersama Tengku Syik di Tiro dan akhirnya menyerah setelah jatuhnya Benteng Senelok beliau pergi ke Jidah tahun 1878 dan wafat di sana permintaan bantuan kepada Turki juga dilakukan pada tahun berikutnya ketika berjamu perang pada tanggal 21 November 1893 Sultan Aceh Muhammad Dawud Shah dan Tuan Kuhashin mengirim surat kepada Turki untuk meminta bantuan tetapi surat tersebut jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1897 sekali lagi Sultan Muhammad Dawud Shah mengirim surat kepada Khalifah via Konsulat Turki di Batavia surat tersebut dikirim oleh seorang Arab Hindu tengah malam untuk menghindari monitor dari pihak Belanda meskipun beberapa permintaan ini sampai ke Turki hal ini tidak mengubah keadaan di Aceh sampai Sultan Muhammad Dawud Shah tertawan pada tahun 1903 Aceh adalah kawan jauh Turki Perang Aceh Belanda pun tetap berlangsung bantuan tak kunjung datang tersebut 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 Terima kasih telah menonton